Jajaran res narkoba Polresta Denpasar berhasil mengamankan seorang perempuan yang mengedarkan sabu. Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan 36 paket sabu. Ketut Yanti, perempuan asal Karangasem ini kini terpaksa harus menekam di sial tahanan satres narkoba Polresta Denpasar. Pasalnya, dia nekat menjadi pengedar narkoba jenis sabu. Namun belum sempat mengedarkan narkoba, petugas berhasil menangkap tersangka di kosannya di Denpasar. Saat digeledah, petugas berhasil mengamankan barang bukti 36 paket sabu seberat 9 gram. Dari pengakuannya, dia mendapatkan paket sabu tersebut dari seorang napi dilapas kerobokan. Untuk pengambilan sabu tersebut, dia mendapatkan imbalan sebesar 1 juta rupiah. Dia kemudian mengedarkan sabu tersebut sesuai dengan perintah seorang berinisial GATEP. Untuk mengambil pakaian bekas, pakaian yang sudah dipakai-pakaian kotor, kemudian masuk ke dalam, kemudian keluar membawa pakaian itu, ternyata di dalam pakaian itu ada narkotika. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Terima kasih sudah subscribe. Yang belum, jangan sampai lupa di sebelah sini.